Saya menelisik, ternyata dulunya ketika Leslar berjaya, kau pun mengagung-anggungkan dia. Tetapi ketika Leslar ada masalah, kau menghilang. Hola netizen yang tercinta. Lagi viral di TikTok seorang konten kreator sebut saja Gyo, yang diduga si paling tahu soal Fuji dan selalu membawa-bawa nama Fuji di setiap kontennya. Karena tidak nyaman, Fuji langsung menegurnya lewat komentar di salah satu videonya. Bahkan, Gyo di salah satu live-nya mengatakan capek menjelaskan mengapa dia harus membuat grup WA untuk fans Fuji. Video live Gyo ini pun langsung dikomentari oleh salah satu netizen yang budiman. Netizen yang budiman tersebut menyertakan sebuah bukti yang diduga semacam transperan, namun belum jelas kebenaran bukti itu. Dalam live itu, Gyo yang diserang fans Fuji bahkan meminta tolong pada Fuji agar mengontrol fansnya supaya tenang. Nah, gimana menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Fans Fuji berkedok haters. Sekarang kan banyak banget ya guys. Ya, oknum-oknum bawa nama Fuji untuk menggunakan hal-hal yang buruk. Seperti TikTok ini ya. Lihat si Fuji langsung notice, langsung komen. Kak, tolong stop bawa nama aku dan bikin video live dengan nama aku. Aku nggak nyaman dan tidak berkenan. Sebenarnya gini, kalau kita mengidolakan seseorang, fans seseorang, sewajarnya aja. Ada batasnya, nggak usah berlebihan ya. Sekarang kan banyak banget orang menggunakan nama Fuji supaya apa? Supaya dia bisa menghasilkan cuan ya guys. Terus, saya lihat lagi di kolom komentar banyak banget katanya, kalau mau masukin di grup dia ini, mau dimasukkan ke grup dia harus bayar duit katanya. Aku juga kurang tahu ya. Aku lihat banyak banget korban. Makanya kita menggunakan sosial media itu harus hati-hati. Jangan mudah percaya ya guys. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi korbannya. Terima kasih. Guys, ada yang kenal sama akun ini? Ada yang kenal sama orang ini? Katanya dia ditegur sama Fuji. Di salah satu videonya Fuji berkomentar. Kayak gini nih. Nah ini, kalian baca. Kak, tolong stop bawa nama aku dan bikin video atau live dengan nama aku. Aku nggak nyaman dan tidak berkenan. Awalnya gue tuh bingung kenapa Fuji yang negur orang ini lewat komentar. Sedangkan orang ini selalu bikin konten atau video tentang Fuji gitu loh. Ngebelain Fuji. Eh, setelah gue scroll video lama dia, ternyata-enternyata kalian lihat. Kak Gio masukin aku ke grup ketumbar dong. Boleh banget. Terutama buat para pengumar Fuji jadi sabang sama Maruki. Langsung aja DM TikTok Kak Gio. Sebutkan nama dari kota mana. Nanti Kak Gio akan asisi untuk masuk ke dalam grup. Tentunya untuk menjalin tali silaturami. Tentunya supaya kita lebih kompak lagi. Langsung DM TikTok Kak Gio. Kak Gio tunggu dari sekarang. Oh, jadi ada maksud tertentu. Bikin konten tentang Fuji terus dan segala macem. Pantesan si Fuji nggak berkenan. Dia bikin konten atau live bawa nama-nama Fuji. Gue baru paham serius. Terus gue baca di komentar tuh banyak yang ngomong, ya seperti itu gitu loh. Coba kalian cari tau sendiri deh. Gue juga ada beberapa bikin konten tentang Fuji. Tapi yang nggak, yang sampai kayak gitu banget sih. Ya hanya sekedar konten memuji Fuji, nggak sampai harus bikin grup gitu loh. Seolah-olah kita paling deket sama Fuji gitu loh. Nggak, nggak seperti itu. Jadi, aku mau menanggapi tentang yang gerame soal Gio yang PT-nya itu di komen Ayang Uti. Karena katanya dari komen Ayang Uti tuh, dia tuh nggak nyaman kalau Gio ini terus-terusan bawa nama dia. Dengan berita yang beredar bahwasannya Gio ini sedang memanfaatkan nama Uti untuk kepentingan dia pribadi. Soal itu aku nggak tahu ya, benar atau tidaknya. Tapi Allah wakil alam, aku udah-mudahan sih enggak ya. Kalau sampai dia memanfaatkan nama Uti untuk kepentingan pribadi dia, itu jahat. Jahat sih itu. Nah, itu nggak bener. Itu bisa dibilang memakan hak orang lain kan. Bisa dibilang. Karena apa? Dia mengimini-imini sesuatu yang tidak benar dengan disuruh transfer uang terlebih dahulu. Ini aku cuma mau ngasih tahu untuk kalian-kalian yang mungkin nge-pans sama Ayang Uti, kalian terus pinter. Jangan mau dibodoh-bodohin orang apalagi soal duit. Ya, duit itu nggak ada darahnya, nggak ada ikatan apa-apanya. Duit itu mutlak. Jadi jangan gampang ngirim-ngirim duit ke orang. Jangan gampang. Tapi guys, hal ini juga buat aku khawatir akan diriku sendiri. Karena apa? Aku tuh kan PT-nya juga sama. Nyebut-nyebut sama Ayang Uti, bawa gue sama Ayang Uti. Aku khawatir ada juga orang, bukan orang lah, Uti. Uti sendiri menganggap bahwasannya aku juga memanfaatkan nama dia. Aku takutnya gitu. Aku takut Uti itu berpikiran, aku memanfaatkan nama dia untuk kepentingan aku pribadi. Allah Allah, jangan sampai lah. Astagfirullahaladzim, lain-lain Allah, jangan sampai. Jangan sampai. Betul. Kayaknya aku kan menjadi suami yang paling durhaka. Kalau sampai aku memanfaatkan nama dari calon istriku sendiri, kan nggak mungkin. Durhaka, aku tuh namanya durhaka. Nggak boleh jadi suami yang durhaka, kan? Nggak boleh. Kenapa sampai kontenmu dikomentari oleh Fuji? Bahwasannya dia risih dengan konten-kontenmu yang membawa-bawa nama dia. Mungkin seorang Fuji ya, ketika dia tahu kok orang ini membahas saya terus. Mungkin dia melihat semua kontenmu atau mencari informasi tentang kamu. Kayak gitu. Gimana sih kamu? Apa benar-benar ngefans sama dia? Saya pun ketika kontenmu lewat, saya menelisik. Ternyata, dulunya ketika Leslar berjaya, kau pun mengagung-agungkan dia. Tetapi, ketika Leslar ada masalah, kau menghilang. Nggak kayak gitu, bro. Kalau kau emang ngefans sama seseorang, sama artis. Mau artis itu lagi berjaya atau tidak, kau akan tetap stay untuk dia. Itu fans yang sebenarnya ya, bro. Nah, kalau kamu kan terkesan kayak, mohon maaf ya, kayak Aji Mumpung kayak gitu. Dimana ada seseorang yang viral, artis yang viral, atau tiktoker yang viral, disitulah kau berada. Kayak gitu. Jangan kayak gitu, bro. Otomatis, orang menganggapmu hanya sekedar mencari pengikut, sekedar mencari viral ya. Kalau emang kau tidak ngefans sama seseorang, alangkah baiknya buat konten tuh yang netral, yang lempeng aja ya. Yang lempeng aja. Dimana ada sesuatu yang pantas untuk kau angkat, kau kontenkan, kontenkan lah. Kalau emang tidak viral, nggak masalah. Toh, konten niatnya hiburan. Kalau mau, kalaupun akhirnya viral, kau mau mendapatkan rezeki disitu, ya mungkin itu adalah jalanmu. Dengan kan kamu, bro. Saya aja yang nggak pernah ngefans sama artis ya. Kemarin, gara-gara konten Fuji lewat terus, saya melihatkan, biasanya saya lihat komentar. Ada komentar seorang wanita yang tidak baik, yang merendahkan Fuji udah parah ya. Akhirnya saya membuat konten dengan mengangkat komentar orang itu, lalu saya mengetek Fuji. Maksudnya dan tujuannya itu agar memberi pelajaran kepada orang-orang yang sudah komentarnya itu parah. Menjatuhkan martabat dia sebagai seorang wanita. Tujuannya itu aja, bro. Tapi apa? Di konten saya itu masih ada orang yang mengujat, dikatakan saya itu Aji Mumpung Numpang Virat. Mungkin orang yang berkomentar seperti itu tidak tahu saya. Padahal saya orang nyamah sama artis. Nggak ada yang saya suka. Maksudnya dalam suka itu ngefans ya. Kayak orang-orang. Saya nggak pernah ngefans sama artis. Bahkan dulu waktu jamannya Leslar berjaya terus ada masalah. Saya mengangkat tentang Leslar. Saya hanya menyarankan kepada orang-orang, jangan terlalu ngefans. Kenapa? Ketika mereka ada masalah ya. Lalu berantem mau bercerai. Banyak yang sakit hati. Amal Esti, Amal Bilar pas udah rujuk ya. Udah rujuk ya kan. Akhirnya mereka keluar sumpah serapah. Nggak kayak gitu. Sebaik-baiknya manusia. Manusia yang sadar bahwa orang yang dipuja itu sesama manusia. Manusia yang pantas dipuja itu adalah Nabi Muhammad dalam muslim. Dan yang pertama manusia hari memuja sang pencipta. Kedua nabinya yaitu Nabi Muhammad ya. Yang pantas. Kayak gitu ya kalau muslim. Ya memang yang over itu tidak bagus. Walaupun kontenmu positif. Tapi terlalu over padahal kau nggak ngefans. Udah akibatnya juga nggak baik untukmu bro. Oke? Katanya lu nggak mau bawa-bawa nama Puji. Dan nggak mau bikin posting tentang Puji lah. Ini lu post-post lagi. Lu post lagi masalah kayak gini. Ini lu post. Puji sopan kan sama lu. Tolong. Minta tolong jangan bikin video atas bawa-bawa nama dia. Jangan like bawa-bawa nama dia. Tapi lu manfaatin dia. Buat minta transperan. Buat minta kuota. Buat minta sumbangan kurban. Buat minta bayarin tiket. Dan lain-lain. Nah kan. Lu manfaatin Puji dong. Kalau kayak gitu. Oke? Lu pens apa bukan nih? Pens berkedok. Heaters apa? Pens apa nih? Kayak gini. Kalau pens-pens aja. Jangan memanfaatin pens lain-lain. Jangan suruh ngeluarin bukti. Banyak. Udah banyak bukti. Udah banyak orang yang speak up. Yang dimintain lu. Lu bisa baca. Lihat sendiri. Keluarin aja buktinya guys. Keluarin. Biar yang so artis ini. Yang bilang kita-kita yang speak up. Buat ngeluarin pendapat. Katanya dibilang panso sama dia. Hei. Keluarin. Keluarin bukti-bukti itu. Keluarin. Lu manfaatin pens-pens Puji yang baik. Lihat lu baca sendiri guys. Teman-teman lu baca sendiri deh. Ya. Ampe kurban pun. Yang gue pertanyain tuh. Duitnya masuk ke kantong pribadi lu. Iya. Iya. Ampe kontrakan pun. Ya. Minta dibayarin. Ada gila-gilanya nih. Memanfaatkan orang baik. Ya. Fans Puji. Buat keuntungan dia sendiri. Ya kan. Ampe mau datang ke acaranya. Puji ke badminton. Minta di ongkosin. Lu bayangin. Ya. Ini yang namanya fans. Apa ini yang memanfaatkan. Nama besarnya Puji. Lihatlah. Puji adalah bilang. Sumpah. Halo banget. Ya. Masalah. Masalah gif-gif aja dari Puji. Padahal itu bohong. Bukan dari Puji guys. Ya. Dia halu. Mau masuk grup aja. Fans-nya Puji. Nibintain. Quota lu bayangin tuh. Bisa baca sendiri. Jangan flying victim. Hey babe. Jangan flying victim ya. Keluarin semua bukti-bukti itu guys. Ya. Keluarin. Dibilang kita yang speak up buat korban. Ya kan. Katanya dibilang pansos sama dia. Oke. Ye. Ye pansos. Lu yang pansos. Bad. Ya. Minta transferan. Segala live-nya pun. Tuh. Banyak yang. Ini aja masih tetap. Ada malu nih. Ni in욱. I sama. Minta dan. Yeah. Datap. Bye. 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 Bye.